Kitab Hakim-Hakim, Pasal 14 Pernikahan Simpson Simpson pergi ke kota Timnah dan melihat seorang perempuan Filistin di kota itu. Ketika dia kembali, ia pergi kepada ayah dan ibunya dan berkata, Aku melihat seorang perempuan di Timnah, ambillah dia untukku, aku mau mengawininya. Ayah dan ibunya menjawab, Pasti ada seorang perempuan dari antara orang Israel yang dapat engkau kawini. Apakah engkau harus mengawini orang Filistin? Laki-laki mereka bahkan tidak disunat. Simpson mengatakan, Ambilah perempuan itu bagiku, dialah satu-satunya yang kuinginkan. Ayah dan ibunya tidak mengetahui bahwa Tuhan mau hal itu terjadi. Ia sedang mencari suatu jalan untuk melakukan sesuatu terhadap orang Filistin. Orang Filistin sedang berkuasa atas Israel pada saat itu. Simpson pergi ke Timnah bersama ayah dan ibunya. Ketika mereka tiba di kebun anggur Timnah, tiba-tiba seekor singa datang sambil mengaw menemui Simpson. Roh Tuhan datang kepada Simpson dengan penuh kuasa dan merobek-robek singa itu seperti seekor kambing muda. Sementara tidak ada sesuatu di tangannya, tetapi ia tidak menceritakan kepada ayah dan ibunya yang telah dilakukannya. Jadi, dia pergi dan berbicara kepada perempuan itu. Dan perempuan itu senang kepadanya. Beberapa hari kemudian dia kembali untuk menikahi perempuan itu. Dalam perjalanannya, dia menyimpang melihat bangkai singa itu dan dia terkejut melihat ada kawanan lebah dan madu di dalamnya. Simpson mengambil madu itu dengan tangannya dan dia pergi sambil memakan madu itu. Ia kembali kepada ayah dan ibunya dan memberikan madu itu kepada mereka dan mereka memakannya. Ia tidak menceritakan kepada mereka bahwa ia mengambil madu itu dari bangkai seekor singa. Ayahnya pergi kepada perempuan itu dan menurut adat, pengantin laki-laki mengadakan pesta. Jadi, Simpson mengadakan pesta. Ketika orang-orang melihat hal itu, mereka mengirimkan 30 orang untuk menyertainya. Kemudian Simpson mengatakan kepada mereka, Aku akan menceritakan sebuah teka-teki kepadamu. Jika kamu dapat memberikan jawabannya kepadaku dalam masa tujuh hari pesta ini, aku memberikan 30 pakaian lenan dan 30 pakaian pesta kepadamu. Tetapi, jika kamu tidak mampu menjelaskannya, kamu harus memberikan 30 pakaian pesta kepadaku. Mereka mengatakan kepadanya, Ceritakanlah teka-tekimu kepada kami. Kami mau mendengarnya. Simpson mengatakan teka-teki ini kepada mereka, Dari pemakan keluar sesuatu untuk dimakan. Dari yang kuat keluar sesuatu yang manis. Selama tiga hari mereka tidak dapat menjelaskan teka-teki itu. Pada hari keempat, mereka berkata kepada istri Simpson, Apakah engkau mengundang kami supaya kami menjadi miskin? Bujuklah suamimu, supaya ia mengatakan jawaban teka-teki itu kepada kami. Jika engkau tidak berhasil mendapatkan jawaban itu, kami akan membakar rumahmu dan seisi rumah ayahmu. Istri Simpson pergi kepadanya dan mulai menangis. Katanya, Engkau hanya membenci aku. Engkau tidak sungguh-sungguh mencintaiku. Engkau menceritakan sebuah teka-teki kepada bangsaku, tetapi engkau tidak menjelaskannya kepadaku. Simpson berkata kepadanya, Aku belum menerangkannya kepada ayah dan ibuku. Apakah aku harus menjelaskannya kepadamu? Ia menangis selama sisa masa tujuh hari pesta itu. Akhirnya, dia memberikan jawaban teka-teki itu kepadanya pada hari ketujuh. Dia menerangkan kepadanya karena ia terus mengomel. Kemudian istri Simpson pergi kepada bangsanya, menjelaskan teka-teki itu kepada mereka. Jadi, sebelum matahari terbenam pada hari ketujuh pesta itu, orang Filistin sudah mempunyai jawaban. Mereka pergi kepada Simpson dan berkata, Apa yang lebih manis daripada madu? Dan apa yang lebih kuat daripada singa? Kemudian Simpson berkata kepada mereka, Jika kamu tidak membajak dengan sapiku, kamu tidak mungkin menjelaskan teka-tekiku. Simpson sangat marah. Roh Tuhan datang kepada Simpson dengan kuasa besar. Dia pergi ke kota Askelon dan membunuh 30 orang. Kemudian dia mengambil pakaian dan harta dari orang mati itu. Dia membawanya dan memberikannya kepada orang-orang yang dapat menjawab teka-tekinya. Kemudian dia pulang ke rumah ayahnya. Simpson tidak membawa istrinya. Orang yang terbaik dalam pesta perikahan itu mengambilnya menjadi istrinya. Kemudian dia pulang ke rumah ayahnya. Terima kasih. Terima kasih.